Al-Fatihah Salawat dan salam kita Kepada jenjungan kita manusia yang mulia Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Berserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setiap akhir zaman Hari ini di bulan yang penuh dengan berkah Bulan Roma, bulan Ramadan Kita berharap bisa masuk bulan Ramadan dengan baik Bisa menjalankan ibadah saum dengan baik Membaca Quran setiap hari Solat malam diusahakan tidak pernah lepas Dan dimampukan Allah untuk melakukan amal soleh Dan mudah-mudahan hari ini melalui tayangan Cahaya hati Indonesia Kita bisa menambah kadar keimanan kita kepada Allah Di bulan suci yang penuh berkah ini Baik, Alhamdulillah hari ini di cahaya hati Indonesia Merupakan hari yang istimewa Karena kami hadir di pondok pesantren As-Siddiqiyah Saya mau sapa dulu para santriwati yang ada disini Gimana kabarnya semua sehat? Alhamdulillah Puasanya bagaimana? Mantap, insya Allah Ini dia niatannya untuk menjalankan ibadah puasa itu yang paling penting Dan tentunya saya tidak sendiri Hari ini saya bersama dengan guru-guru kami Yang insya Allah akan membagikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua Hadir bersama kita Saya dengan beliau sudah tidak asing lain Sudah lama sekali kenal beliau Dari bawain tas Ustaz sampai sekarang Saya masih juga bawain tasnya Ustaz Ustaz Azwan Faisal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang mulia sehat, yang mulia Alhamdulillah berkat doa Bang Dafa Allahumma sallit Senang sekali Ustaz Azwan Faisal bisa hadir disini Dan di sebelah beliau hadir seorang Ustazah yang kandidat doktor Subhanallah Tamat dari Al-Azhar Ustazah Sri Sabbahatun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Ustazah? Sehat? Sehat ya Alhamdulillah Luar biasa kalau mendengar perjalanan beliau Untuk meraih gelar ini luar biasa Selain sebagai seorang Ustazah Dan rajin juga untuk mengembangkan potensi Beliau ini juga seorang pengusaha loh Wah Masya Allah Terima kasih waktunya Ustazah Terima kasih Ustazah Dan di sebelah Ustazah hadir guru kita Ini yang mulia beliau ini selalu hadir Dan selalu siap untuk kita membagikan ilmunya Salah seorang pendidik penduduk Pengasuh di pondok pesantren Ustaz Ridho Abdul Fattah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz David Sehat walafiat Berkah doa antum Masya Allah Ini beliau sibuk dengan pondok pesantrennya Tapi masih punya waktu juga untuk datang ke sini nih Terima kasih banyak Ustaz Silaturahim Apaan Terima kasih banyak Ustaz Baik langsung saja Setelah guru-guru kita kita perkenalkan Ini ada sebuah tayangan Yang mungkin juga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua Tentang kasih sayang orang tua kepada anaknya Tidak hanya pada saat anak masih ada bersama kita Bahkan rela mengorbankan jiwa raganya untuk anak Sama-sama kita saksikan tayangan berikut ini Ibu dan anak korban kebakaran depo Pertamina di Pelumpang, Jakarta Utara Ditemukan hangus terbakar di rumahnya dalam kondisi berpelukan Korban ditemukan petugas PMI yang kembali melakukan penyisiran di permukiman warga Petugas mengevakuasi jenazah keduanya untuk dibawa ke rumah sakit Pauli Sukantok, Ramadjati, Jakarta Petugas sempat kesulitan untuk mengevakuasi korban karena banyak warga yang ingin melihat kejadian dari dekat Menurut warga setempat, salah satu penyebab sejumlah korban tidak bisa menyelamatkan diri saat kebakaran Karena bau gas yang sangat menyengat menyebabkan warga muntah hingga pingsan Sesaat kemudian terlihat kobaran api diikuti suara ledakan sebanyak tiga kali Kebakaran hebat terjadi di salah satu depo Pertamina di Pelumpang, Tanjung Priuk, Jakarta Utara Kobaran api meluas hingga ke permukiman warga di lima RW Api berkobar selama 10 jam lebih Informasi sementara terdapat 17 korban meninggal dunia Serta puluhan luka-luka dan dirawat di rumah sakit koja Depo Pertamina Pelumpang pernah terbakar sebelumnya pada 18 Januari 2009 Korban depo Pertamina ini satu dari sekian banyak kisah yang viral Bahkan beberapa waktu yang lalu gempa Turki pun ayah yang melindungi anaknya Nah untuk itu langsung saja kepada guru kita Al-Mukarram, Ustadz Azwan untuk membahas tema ini Fadol Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Amma ba'an Pemirsa Juga anak-anakku yang kucintai Dari tayangan yang baru saja kita saksikan Subhanallah Itulah dahsyatnya Itulah dahsyatnya kasih sayang Allah Boleh kita bayangkan Seandainya ibu Tidaknya mau lari Dia bisa lari meninggalkan sang anak Tapi lihat asbab kasih sayang Ia bersedia Ia bersedia untuk mati bersama dengan anak yang dicintainya Apa ia seorang ibu meninggalkan anaknya Begitu saja dalam keadaan yang berbahaya Nah Ini boleh menjadi cermin buat kita semua anak Khususnya kalian Kalian di pondok ini bukan dibuang Kalian di pondok ini bukan disingkirkan Kalian di pondok ini bukan untuk dilupakan Tapi sebaliknya Kedua orang tua kalian sangat sayang kepada kalian Dari situlah mereka menitipkan kalian Namun mereka di luar sana Tidak pernah lepas mendoakan kalian Memang kalian fikir orang tua kalian lupa di rumah Di tengah malam Setelah solat tahajud terbayang wajah kalian satu persatu Rabbana havalana min azawajna wa huliyatina Kurantayun wajah Allah Lilmud tenki na imama Berderai air mata kedua orang tua kalian Ayah kalian, kalian pikir lupa dengan kalian? Tidak Itulah kasih sayang seorang ibu dan ayah kepada anaknya Karena itu sebagai anak di tempat yang mustajab seperti ini Jangan lupa untuk terus mendoakan kedua orang tua kalian Di luar sana banyak kejahatan Doakan agar mereka sehat Panjang umur, riski berlimpah Dan bisa berkumpul dalam keadaan yang berbahagia Doakan Semua Ayo bersama Sekali lagi lebih semangat Rambi Itulah kasih sayang orang tua kepada anaknya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan mereka, menyelamatkan kita, dan insya Allah kita semua menggapai rahmatnya. Amin. Terima kasih banyak Ustazah Zuan, silahkan. Baiklah, terima kasih kepada adik-adik dan pemirsa dirumah dari mati Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi kita lihat bagaimana tayangan seorang ibu memeluk anaknya. Begitulah seorang ibu. Ibu itu tidak mikirin dirinya yang dia pikirin anaknya. Nanti adik-adik kalau sudah hamil, itu kita akan beli susu banyak. Yang penting anak sehat-sehat. Walaupun duitnya pas-pasan, yang penting anak sehat. Nanti ketika anak lahir, begitu juga. Mau beli apa, yang penting beli susu untuk anak. Jadi kebutuhan anak diutamakan daripada kebutuhan dirinya. Itulah seorang ibu. Dalam hadis dikatakan, Ya Rasulullah, Jadi Rasulullah s.a.w. Dini mengatakan, kita berbaik kepada ibu tiga kali. Umuka, umuka, umuka. Setelah itu baru kepada bapak. Kenapa? Karena ibu yang ngandung sembilan bulan. Dan ibu yang melahirkan. Dan ibu juga nanti memberikan asih. Jadi orang tua itu tidak ada batas antara ibu dan anak. Adik sekarang ada di sini. Dan sebetulnya hati orang tua ada di sini. Saya juga punya anak, Ustaz, di pondok. Ketika menjemput anak, menjenguk anak, itu senang melihat anak ngumpul. Ketika mau pisah, sedih sebetulnya mau pisah. Tapi ini demi masa depan anak. Kenapa? Karena pondok asidikia, insya Allah, adalah tempat yang mubarakah. Tempat yang terbaik untuk mendidik adik-adik sekalian. Banyak di sana pergaulan yang kurang benar. Di sini dijaga. Yang perempuan sama perempuan. Jangan bergaul dengan yang ada batasannya. Jadi insya Allah, di sini adalah tempat yang terbaik, Ustaz ya. Bagaimana nanti ketika lulus menjadi anak yang soleh. Menjauh soleha dan menjadi berguna bagi agama dan bangsa. Maka belajarlah dengan sebaik mungkin. Carilah ilmu sebanyak mungkin. Dan doakan kedua orang tua kita. Tanpa orang tua, adik-adik tidak ada di sini. Bajunya siapa yang beliin. Makanan siapa yang ngirip itu semua orang tua. Jadi kita ada di sini semua adalah kesahsi sayang dari orang tua kita. Jadi kasih sayang orang tua tidak ada putusnya. Kata orang, kasih ibu sepanjang jalan. Gak ada tuh jalan yang mengkok sebenarnya lurus. Tapi kasih anak sepanjang, gak lah. Orang tua punya duit, langsung kasih ke anaknya. Kita punya duit, mikir dulu, jajan dulu. Begitulah, bedanya ibu dengan anak. Jadi ibu itu pasti mengutamakan anak daripada orang tua. Bisa gak nanti kalau kita seperti itu ke orang tua kita. Nanti kalau barang kita pulang, peluk ibu kita. Nangis, minta ampun. Mohon maaf ibu, kesalahan saya ibu. Dan mohon ridhamu ibu. Karena apa? Ridhullah fi ridhal walidain. Wa suhtullah fi suhtil walidain. Mintalah ridhah orang tua. Ibu, ridhoy aku. Nanti kalau kalian mau menikah begitu juga. Ibu, ridhoy aku dengan pasangan aku. Insya Allah kalau orang tua kita meridhoy kita, akan lurus jalan kita. Dan kita juga akan tenang. Ya kan? Semua kita akan meninggal. Semua orang akan mati. Kulu nafsin, za'ikutul maut. Bagaimana ketika kita meninggal nanti, mati dengan husnul khutimah. Rasulullah ayatku orang mengatakan, Ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki roh diyatammardiyah, fadukhuli fi'a'ibadi, wadukhuli jannati. Ketika kita berbaik kepada Allah. Ketika kita berbaik kepada orang tua. Kepada sesama. Insya Allah hati kita akan tenang. Dan nanti Allah membantu kita dengan jiwa yang tenang. Jadi nanti malaikat akan nazak serut pelan-pelan. Akhirnya Allah mengatakan, Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i pulanglah kepada Tuhanmu. Dalam kondisi yang tenang. Fadukhuli fi'a'ibadi, mas'ulaka dalam hambaku. Wadukhuli jannati. Jadi insya Allah kita semuanya khusnul khuh. Kita bersama orang-orang yang soleh dan bersama para ambiak nanti. Aku likaulihadza, warang lebih sahamu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz Ridho Fadul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wa ala amma ba'dah. Terima kasih banyak Ustaz David atas waktunya. Allah kalau kita lihat bagaimana perjuangan ibu, perjuangan ayah sampai mereka rela mempertaruhkan nyawa demi siapa? Anak. Demi anak-anaknya. Di sini ada dua hal yang ingin Al-Fakir sampaikan. Yang pertama, bisharoh. Kabar gembira buat para korban yang meninggal dalam kondisi kebakaran. Dalam salah satu hadith sebagaimana diriwetkan oleh Imam Ahmad, ada orang ditanya oleh Rasulullah, kamu nyiapin apa buat mati syahid? Kata ini orang, saya siap untuk menjadi pejuang berperang visabilillah. Tapi kata Rasulullah, untuk dapat mati syahid bukan cuma itu saja. Akhirnya Rasulullah ada nyebutin tujuh perkara yang bisa menyebabkan orang dapat pahala mati syahid. Salah satu diantaranya adalah, Dan orang yang meninggal karena kebakaran, maka dia matinya dapat pahala syahid. Maka yang lagi nuntut ilmu, yang nuntut ilmu juga kalau meninggal lagi menuntut ilmu dapat pahala syahid. Kata Rasulullah apa? Man khoroja fi tola bil ilmi fahuwa fi sabi lillahi hatta yarji'ah. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah. Kalau meninggal di jalan Allah berarti mati syahid. Mau mati syahid? Mau? Mau mati lagi mesantren? Mau. Jangan dulu. Jangan dulu dong. Jangan dulu. Jangan dong. Pengennya dapat ilmu. Oke itu yang pertama. Yang kedua. Kita tadi ngeliat tuh. Waktu gempa di Turki ada ayah yang lagi meluk anaknya. Di kejadian pelumpang ibu sedang meluk anaknya. Itulah orang tua kita. Al-Imam Ibn Ajibah dalam tafsir beliau Bahrul Madid mengutip sebuah riwayat bahwa salah satu ketika ada seorang datang kepada Rasulullah. Dia bilang gini. Ya Rasulullah. Oh orang tua saya udah tua rentak. Udah gak bisa ngapa-ngapain. Sampai sekarang saya ngurusin semua kebutuhan dia sebagaimana dia dulu ngurusin kebutuhan saya waktu saya balita. Berarti apa nih orang tuanya? Mohon maaf. Makan udah disuapin. Istinja. Di istinjain sama anaknya gantian. Nah terus ini anak bilang. Kira-kira yang saya lakukan sekarang apakah sudah mampu membalas yang dulu orang tua saya lakukan gak ya Rasulullah? Kata Rasulullah enggak. Ente jangan pernah mikir kalau ente sudah ngebalas orang tua kamu. Kenapa? Karena dulu ayah ibu kamu berjuang seperti itu dengan tujuan supaya kamu ada di dunia. Kalau bahasa hadithnya innahu fa'ala dhalik yuhibu bako'ak. Ya. Awkamakola alaihi salatu wassalam. Orang tua kita ngerjain itu supaya kita ada di dunia. Tapi kalau kita ngerjain itu umumnya ngarepin orang tua cepat mati. Walakin nakatuhibu mau tahu. Kamu ngerjain itu. Ah abang ribedin aja ini cepat mati kapan mati sih. Biar warisan nyampe ke tangan kita. Astagfirullah. Jadi sehebat apapun perjuangan yang kita lakukan untuk membalas jasa orang tua enggak bakal terbalas. Oleh karena itu tujuan yang harus kita lakukan adalah bakti. Nah ini pelajaran buat adek-adek sekalian. Kita kan di pesantren nih orang tua kita berjuang gak? Iya berjuang. Dijenguk hari apa? Hari minggu. Hujan gak? Hujan. Dari rumah bawa indomie dua kardus. Bawa makanan, dua kardus, bawa coklat-coklatan, bawa sabun apa segala macem. Itu kamarnya udah kayak retail. Udah kayak warung. Warungnya pindah ke asrama dia. Itu pengorbanan orang tua. Kamu belum tentu tahu itu orang tua belanjanya. Pakai duit sendiri atau mungkin tadi pagi dia mikir. Ya Allah anak saya pesenannya banyak banget. Dari ujung kertas sampai ke ujung kertas. Minta dibawain ini, minta dibawain itu, minta dibawain ini, minta dibawain itu. Duit saya habis akhirnya telpon tetangga. Mas pinjem uang dong. Telepon sepupu mba pinjem uang dong. Saya mau jenguk anak saya. Tapi orang tua gak pernah cerita kan? Gak. Gak pernah kan? Gak. Itu pengorbanan orang tua. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan berbakti kepada mereka. Saya gak mau, Musa David, Musa Dha, Pak Kiai. Ada santri atau siapapun itu remaja muslim. Yang ketika dia belajar SPP ditanggung orang tua. Seragam dibeliin orang tua. Butuh paket-paket duit dari orang tua. Eh, pas wisuda ngucapin terima kasihnya sama pacarnya. Thanks, ayang mbeb udah nemeni aku dari nol. Jangan ya. Na'udhu Billah, Min. Dah, segitu aja. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhirnya itu luar biasa ya. Yang ngedein orang tua. Yang kasih nafkah orang tua. Terima kasihnya sama ayang mbeb. Waduh, pake begini lagi. Ya, salam. Baik, terima kasih banyak guru-guru. Dan semoga apa yang tadi disampaikan oleh guru-guru kita bisa kita ambil hikmahnya ya. Anak-anak ya. Sayangi orang tua. Berbakti pada orang tua. Baik. Kita akan lanjut lagi. Jangan kemana-mana. Tetap di Cahaya Hati Indonesia. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Terima kasih. Jangan kemana-mana. Terima kasih.